Fasilitasi pemudik pada Hari Raya Idul Adha, PLN siapkan 65 unit SPKLU di 23 lokasi sepanjang Tol Transjatim. Pemerintah Kabupaten Bogor menyelenggarakan festival olahraga tradisional tingkat sekolah dasar di Stadion Pakansari Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Kamis 20 Juni. Kegiatan ini diikuti oleh 777 siswa dari 26 sekolah dasar yang ada di Kabupaten Bogor. Terdapat tujuh cabang olahraga yang dimainkan dalam festival ini, yaitu Dagongan, Sumpit, Hadangan, Tarompah Panjang, Enggrang, Lari Balok, dan Bandring. Ketua Penyelenggara Festival Olahraga Tradisional Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia atau KORMI Kabupaten Bogor, Mardani Budianto mengatakan, penyelenggaraan festival ini bertujuan untuk memberikan pengenalan olahraga tradisional yang bermuatan kearifan lokal secara masif kepada para pelajar. Terutama di Kabupaten Bogor terkait permainan olahraga tradisional, terutama untuk mengikuti kurikulum merdeka yang diterapkan sekarang ini, unsur-unsur kearifan lokal itu harus dimunculkan. Salah satunya dengan membiasakan anak-anak bermain permainan tradisional di sekolah. Selain menjadi ajang bernostalgia, festival olahraga ini sekaligus membuka cakrawala para siswa untuk mengenal permainan tradisional di tengah maraknya permainan yang lahir di zaman modern. Para pelajar tidak hanya mampu memainkan, namun juga diharapkan dapat menyerap nilai-nilai dari permainan tersebut seperti keberusamaan, sportivitas, tenggang rasa, dan lainnya. Festival olahraga tradisional tingkat sekolah dasar sekabupaten Bogor ini menjadi tahapan untuk mengikuti pekan olahraga tradisional tingkat Provinsi Jawa Barat. Dari Bogor, Jawa Barat, Fajar Ilham, Kantor Berita Antara, mewartakan. PLN lakukan cekpoin dan pengecekan instalasi siaga idul adha 1.445 hijriah di 17 unit pelaksana dan 112 unit layanan pelanggan di Jawa Timur, mulai 13 hingga 16 Juni 2024.